Pemirsa pasca libur panjang nasional, pelayanan publik diserbu masyarakat di Kota Cimahi awal pekan kemarin. Akibatnya warga abai dengan protokol kesehatan karena saat antri berkerumunan tak jaga jarak, bahkan tidak menggunakan masker sehingga dikhawatirkan berpotensi menjadi penularan COVID-19. Beginilah suasana antrian yang terjadi di kantor samsat Kota Cimahi. Antrian ratusan warga wajib pajak kendaraan tersebut terjadi hingga keluar ruangan. Akibat membeludak pasca libur panjang nasional. Warga harus rela menunggu sejak pagi untuk mendapat giliran dipanggil petugas. Namun sayangnya karena membeludak hingga keluar ruangan, warga harus abai dengan protokol kesehatan. Selain berkerumun tak jaga jarak, tak sedikit pula warga wajib pajak melepas dan tidak menggunakan masker. Sehingga dengan kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menjadi penularan COVID-19. Meski ada petugas, namun tidak ada teguran atau imbauan bagi pelanggar protokol kesehatan. Di dalam ruangan sebenarnya telah melakukan protokol kesehatan yang sangat baik, termasuk kursi antrian diberi jarak. Demikian pula saat hendak masuk disediakan bilik disinfektan. Namun karena membeludak pasca libur panjang, pelanggaran protokol kesehatan tak bisa dihindari. Siapapun berkewajiban untuk selalu mengingatkan kepada para wajib pajak apakah itu wajib pajak ataupun juga personil dari samsat sendiri yang lupa atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kami disini menyiapkan apabila ada wajib pajak atau siapapun yang lupa, tidak menggunakan masker. Kami disini bisa diberikan masker, kemudian fasilitas cuci tangan sudah ada di beberapa titik. Seperti diketahui, seluruh pelayanan publik termasuk samsat kota Cimahi libur selama lima hari sejak cuti bersama. Akibatnya banyak wajib pajak yang jatuh tempo saat akhir Oktober membayar secara bersamaan pada hari ini sehingga membludak. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV